Tual beradat jadi fokus AKBP Adrian S. Y. Tuk mengawali tugas barunya sebagai Kapolres Kota Tual menggantikan AKBP-AKBP Prayuda Widyatmoko. Menurutnya, program Polres Tual beradat sudah disiapkan untuk menciptakan situasi internal dan eksternal lebih terjaga harmonisasinya. Sejumlah kegiatan pun akan ditingkatkan, mulai dari patroli baik oleh Samapta hingga level desa oleh Babin Kamtipmas, serta giat bersama Forkopimda. Selain pengamanan, Kapolres juga menaruh perhatian terhadap potensi wisata di Kota Tual. Sebelumnya, AKBP Adrian bersama keluarga tiba di Bandara Karel Satsui Tubun Ibera pada pukul 11.58 dan disambut waka Polres dan jajaran beserta sejumlah perwira dan anggota Polres Tual. Dijetualkan, Sabtu, 13 Juli 2024, akan diselenggarakan penyambutan secara adat dan kedinasan oleh tokoh masyarakat dan perwira tinggi setempat yang akan berlangsung di Polres Tual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swasti estu, nama buddhaya, salam kebajikan. Ijinkan saya memperkenalkan diri, nama saya AKBP Adrian Soeharto Yonatanto, Kedesi Kaibah. Saya lulusan Akademi Kepolisian tahun 2005 dan saat ini saya dipercayakan oleh Bapak Kapori untuk menjabat sebagai Kapolres Tual. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan program saya atau visi-visi ke depan sesuai dengan program juga dari Bapak Kapori dan Bapak Kapolda Maluku. Dan untuk khususnya di Polres Tual, saya punya program yaitu Polres Tual Beradat. Beradat ini ada maknanya yaitu D-nya berintegritas, E-nya itu empati, R-nya adalah responsif, A amanah, D disiplin, A akutabel, dan T itu transparansi. Itu program saya, Polres Tual Beradat ini sudah saya siapkan, guna menciptakan situasi di Polres atau di internal maupun dengan external supaya terjaga harmonisasinya, kemudian situasi kamtikmasnya juga bisa terpelihara dengan baik khususnya di kota Tual. Tentunya yang sudah berjalan, kegiatan sambang, kegiatan babin kamtikmas, kegiatan dari Samapta, kegiatan patroli, kemudian kegiatan dari Polsek, kemudian kaitan dengan kegiatan-kegiatan dengan unsur Forkopimda, dengan instansi TNI, dan sebagainya akan kami tingkatkan. Atau yang sudah berjalan baik akan kami jaga dan kami tingkatkan. Dari yang kemarin, yang saat ini tentunya harus lebih baik. Kali saya masuk di kota Tual, saya melihat wisatannya juga bagus, ke depan ini bisa menjadi Bali lah, Balinya Maluku, di kota Tual. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.